Sekarang-sekarang ini tuh kita mesti pinter-pinter gitu ya mengolah relationship Ya ke arah yang positif ya, I mean kita semua tau gitu Staying in a relationship is tough Jadi kita harus cari jalan nih gimana gitu tuh Keep the sparks gitu kan, to be happy gitu kan Find balance gitu, tanpa harus merugikan pihak lain Welcome to episode 5, I'm Tanya and you're listening to Janda Becanda Today's guest is the bright and sparkly woman who juggles being a mom, wife and her own business in an ever demanding modern world She runs and operates Indonesia's largest promotion company for makeup artistry expos and yoga training workshops She has always been a warm and generous person and a dear friend of mine And whom others find easy to confide in and tell their relationship secrets That exposure allows our guest today to weigh in on how young couples manage their relationships and marriages intact So without further ado, I present to you, Dian Sudrajat Jadi sekarang gini, apa namanya, udah makin kesini gitu ya udah era sekarang di usia kita Especially di usia kita ya 40 ke atas gitu kan Banyak Ahem, kalo gue 35 tahun Anyway Banyak orang yang sudah menikah lama, ya rata-rata udah 10 tahun Iya Ya mungkin banyak yang orang-orang tuh yang udah nemu kejenuhan, kebosenan gitu kan Ya ngikutin tren jaman sekarang gitu ya, banyak orang yang relationship-nya itu macam-macam bentuknya gitu loh Just to stay happy, just to stay married Ya kan Ya Jadi ada suami istri yang mereka itu, mereka do their own stuff Jadi they have their own life Even some of them tuh mungkin tidurnya juga nggak bareng gitu kan, mereka tidur di kamar sendiri-sendiri Itu namanya terpisah-pisah Terpisah-pisah ya mungkin ya, terpisah-pisah Terpisah-pisah Tapi somehow the relationship itu baik-baik aja Lebih mapan justru Ya baik-baik aja gitu Karena mereka Menjaga kerukunan rumah tangga Betul, karena mereka masih punya waktu buat diri mereka masing-masing Jadi ibaratnya mereka tuh kayak housemates, tapi bener married Dan juga ngurus anak bareng-bareng Tetep ada hubungan seksnya Ya, of course Tetep ada, tapi mereka yang penting adalah satu Pisah kamarnya itu ya Pisah kamar Sebetulnya ada bagusnya juga, karena Menjaga ketertiban dan kerukunan tuh ya Karena kadang-kadang, kadang-kadang kita juga kan, apalagi kalau couple mereka sama-sama capek gitu ya Kantor, kerja Mereka butuh waktu istirahat Mereka butuh waktu sendiri Dan actually being apart is good Mereka ketemu, just you know, to, you know, have sex In a good mood gitu kan Karena mereka tahu, oke, we're gonna do it gitu You know, tonight, tomorrow Terus ada juga Perempuan yang mereka punya suami kantor Jadi di kemana-mana tuh selalu bareng gitu kan, sama orang ini gitu Dan suaminya yang beneran itu gak masalah gitu kan, karena Karena mungkin orientasinya berbeda gitu kan Iya, jadi kalau suaminya di kantor itu sebetulnya Memang mereka menggelutin urusan kantor Gak ada urusan romantis sama sekali Iya Dan gak ada hubungan seksual sama sekali Gak ada Hanya cuman orang itu yang ngurusin urusan kantor udah ibaratnya kayak rumah tangga Iya Jadinya Mungkin mereka menggelutin lebih banyak waktu bersama Malahan kenangan-kenangan suami kantor waktunya lebih banyak daripada suami yang bisa Iya, bener Dan mereka itu bisa menjadi lebih baik Ya, kadang-kadang ya Kenapa tuh menurut lu Mereka gak bisa lebih baik Karena satu, mereka gak ada beban gitu ya Mereka gak punya beban Dan the moment pasangannya harus curhat, harus lain-lain Mereka tahu tuh gak ada beban Mereka cuma harus mendengarkan Ya, mereka kasih input Terserah deh lo mau duit apa enggak gitu kan Tapi basically tuh kadang-kadang yang bikin orang tense gitu Kalau discussion tuh adalah beban Mereka tahu, oh gue akan dibebanin Tapi kalau misalnya pemikiran atau apa Gak ada, we have nothing to lose gitu I think it's good ya I mean, kalau seorang perempuan tuh bisa punya temen kayak gitu Gitu kan, companionship kayak gitu Ya, mereka mau pergi ke wedding Mereka mau pergi night out atau apa Oh juga, kita waktunya kantor? Pasti, biasanya Pasti, biasanya Pasti, well, some people they do that Nah, yang suami benerannya kapan dibawa kawinan? Suami beneran Kadang-kadang laki-laki tuh ada tipe yang gak suka pergi gitu Apalagi kondangan ya Kondangan, mereka gak suka nightlife Mereka lebih suka di rumah, nonton TV Ngalik-ngalik sepeda You know, gadget, things like that gitu kan Sementara mungkin Suami yang gue dengerin tuh Tapi gak kebayang tuh sama gue Kalau seandainya sampai ke kondangan bawa suami kantor Kalau seandainya suami kantor masih acaranya kayak Ya, masih dalam urusan kantor lah ya Masih kebayang sama gue Tapi kalau sampai harus kondangan juga Kalau buat gue tuh, I think there's a limit tuh There's a limit ya Karena aneh kan artinya kita Kadang-kadang apalagi kalau kondangan itu suka banyak saudara ya Iya, iya Atau ketemu Cuman mungkin gini, kalau kondangannya saudara yang sifatnya keluarga ya mungkin pasti suami sendiri Tapi kan kalau misalnya yang temen, apalagi sama-sama temen kantor Abis itu mereka akan nyambung ada after party atau apa Jangan nanti udah terpisah-pisah bawa suami kantor Ada suami kantor, ada temen laki juga Ada temen laki-laki Oke Nah, bedanya temen laki sama suami kantor Ya, karena temen laki yang bukan sekantor ya Orang laki yang bukan suami kita Yang dimana kita nyaman untuk discuss certain things Gitu Atau mereka pengen curhat aja mereka sih Ini cuman based on personal experience ya Jadi, kalau gue pribadi itu punya temen yang memang mereka purely pengen ngobrol Jadi gak ada sexual attraction sama gue Atau tidak ada maksud untuk apa namanya Apa namanya, mancing Tapi ada juga temen laki-laki yang mereka memang cerita Mereka sharing Tapi memang motifnya untuk mancing Oh, ini kali yang dimaksud tadi DM lover Ya, ya Direct messaging lover Karena yang modelnya melalui sosmed ya Melalui sosmed Dari suka-suka nge-like Foto masing-masing Ya kan Sekali-sekali komen Eh, tiba-tiba japri Yes Gitu kan Kurang lebih? Kurang lebih ya Kurang lebih ya Cuman kan kalau itu kan kita tahu ya arahnya kemana gitu kan Kita tahu arahnya kemana Cuman ya itu memang Yang terjadi di kehidupan sehari-hari sekarang gitu loh It started from there gitu loh Awalnya gitu kan Gue gak pernah I mean Gak bermaksud untuk menjudge siapapun Dan gak bermaksud juga untuk membenarkan gitu kan Tapi ini yang memang terjadi Di kehidupan kita sehari-hari Apalagi kan kalau zaman dulu Zaman ibu bapak kita belum ada gitu DM-DM atau social media gitu kan Tapi kalau sekarang kan Misalnya lo suka sama seseorang nih But you don't know anything about him Yang lo perlu tahu cuma namanya And then you can google it Itu akan keluar Semua LinkedIn kayak atau apa Kayak gitu Dan you know Lo bisa dengan simple Mencari orang itu siapa Karena zaman sekarang itu lebih Information itu lebih gampang diakses Langsung jadi detektif ya Langsung jadi Circuit agent kita Makanya perempuan itu memang mereka harus aware Mereka harus aware dengan banyak hal Mereka harus punya kehidupannya sendiri Ya kan Mereka harus tahu Isu-isu di luar tuh kayak apa Mereka harus mau tahu gitu loh Dan mereka harus care gitu kan Dengan kebutuhan pasangannya gitu At least ya Ya coba aja yang terbaik Kira-kira gimana gitu kan Apa nih yang kira-kira bisa Menjaga relationship-nya gitu Kalau gue sih pribadi Itu dia Gue selalu I really respect my husband Ya kan Dengan segala kekurangan In our marriage Atau apa Gue selalu melihat Semua sisi baik Jadi sebenarnya itu Rasa cinta gue sama dia Yang seharusnya menjadi Pager Of course Gue gak bisa bohong Banyak lah temptation gitu kan Di luar sana gitu Cuman ya itu perlu gue tahu aja Bahwa gue ada di luar seperti ini gitu kan Tapi kita sebagai perempuan Kita masih banyak aware ya Yang tadi gue bilang gitu kan Bahwa Laki-laki tuh cara Pandangnya beda Sama perempuan Jadi gimana caranya Kita harus Take control In a You know Sort of way Jangan terlalu Control freak Things like that To have control But not be controlling Yeah To have control But not be controlling That's the Okay Well I think that wraps it up For today Thank you for having me It's my pleasure It's actually my pleasure It's not gonna be the last time That we're gonna have you on In your Instagram Is Dian Sudrajat Dian Sudrajat Alright everyone Thank you for listening I'll see you next time I'll see you next time